Pemirsa seorang anggota polisi tersangkut di kap mobil hampir 1 km di Aceh Utara Aceh. Kejadian terekam CCTV saat anggota akan mengamankan mobil yang diduga tersangkut masalah angsuran. CCTV merekam seorang anggota polisi yang tersangkut di atas kap mobil hingga 1 km saat coba menghadang mobil keluar dari Polsek Bakhtia Aceh Utara Aceh. Meskipun dua orang yang merupakan pihak leasing coba menghadang, namun pelaku SR tetap tancap gas. Kejadian berawal saat pemilik mobil diduga mengalami permasalahan angsuran hingga terjadi keributan dan dibawa penyelesaiannya ke kantor polisi. Namun akibat tidak mendapat titik temu pelaku keluar dan berupaya kabur dengan alasan pihak leasing tidak memiliki data yang jelas. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya mobil dan rekaman CCTV. Akibat perbuatannya ini SR telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita berinisiatif untuk melakukan mediasi. Jadi jangan sampai dia ada ribut-ribut di wilayah agar tidak terjadi. Nah pada saat dia mau keluar ini tanpa melihat dari, apa namanya, tanpa melihat lingkungannya hampir menabrak dari saudari S ini. Ya, ada dari saksi perempuan tadi hampir ditabrak, kemudian didorong oleh korban kita. Dengan misal, oke nih anggota polisi ini agar dia sampai ditabrak. SR bakal dijerat dengan pasal percobaan pembunuhan dan penganyayaan yang terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Aceh Utara Aceh, Armia Jamil melaporkan. Terima kasih telah menonton!